Halo Cuy, kembali lagi bersama Cipuy Aidy Hai, kali ini gue ingin sedikit mereview celana Live Face 501 Pada bagian label, celana ini terbuat dari kulit asli Dengan logo Levis yang berwarna merah dengan perinan yang sangat baik Dan sebenarnya, gue ingin membandingkan celana Live Face 501 original dengan yang fake atau kwe Tapi berhubung tidak ada contoh atau sampel celana Live Face 501 yang kwe Jadi, disini kita akan membahas yang original saja Nah, sedikit cerita bahwa celana Live Face 501 merupakan produk pertama dari perusahaan Live Face terus Dan dibuat awalnya untuk para penambang Maka sudah heran, celana ini sangat kuat Oh iya, kantor kecil yang di atas kantong kedepan itu fungsinya untuk menyimpan serpian-serpian hasil tambang Dan tombol yang berwarna emas itu untuk menahan jahitan kantong agar tidak bisa sobat Dan, di bagian belakang celana Levis itu terdapat tag label berwarna merah Bertuliskan Live Face Earth di bagian sisi kanan kantong di belakang celana Tepatnya di bawah label kulit celana Live Face Yang kita tahu, untuk celana Live Face 501 Pasti menggunakan kancing atau bateng Yang berlogokan Live Face Torch & Co Dan, di celana ini terdapat 5 buah kancing Yang satu berukuran lebih besar Di bagian paling atas Atau disebut juga Large Button Dan, untuk celana Levis 501 Memiliki benang jahitannya yang berwarna emas Dan juga rapi tentunya Dan, di bagian belakang pada Large Button juga terdapat sebuah angka Angkanya tidak begitu mendem ke dalam Tapi masih terlihat jelas Nah, di bagian kantong sebelah kiri Bagian dalam Itu terdapat logo Live Face Yang peringannya berwarna hitam Terlihat sih seperti uang dolar Persegi empat dan tidak mudah luntur Walaupun sudah dicuci berkali-kali Dan, untuk tag Levisnya berada tepat di dekat kantong kiri Di bagian dalam Di situ ada logo Live Face Bad Wings Dan, di bagian belakang teks Terdapat nomor produksi Dan, di sudut kanan kirinya Terdapat pita hologram Di situ ada tulisan LS & Co Oh iya Pita hologram Hanya terdapat pada tag Levis 501 Terima kasih telah menonton! Mungkin segini aja sih yang bisa gue review Kurang lebihnya bisa kalian tambahkan di kolom komentar Terima kasih dan see you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!